Ikatan Keluarga Seluma Manak Gaur atau Ikas Maku di Kabupaten Lebong, Rabu pagi berkumpul di salah satu hotel yang ada di Kejabatan Lebong Utara. Berkumpulnya Keluarga Semaku ini, dalam rangka syukuran menjelang masuknya bulan Suci Ramadan 1444 Hijriah. Acara ini diisi dengan pembacaan ayah suci Al-Quran serta cerama agama. Acara ini diinisiasi oleh AKBP Awilzan, Kabupaten Lebong, yang merupakan warga asli Kecamatan Kedurang. AKBP Awilzan yang juga Ketua Penasihat Ikas Maku Lebong, mengapresiasi kekompagan para pengurus dan anggota Ikas Maku yang ada di Kabupaten Lebong. Dirinya berharap Ikas Maku di Kabupaten Lebong terus menjaga kekompagan. Kejabat Silaturahmi antara Ikatan Keluarga Besar Semaku selumah Manakau di Kabupaten Lebong. Jadi harapan kami dengan Silaturahmi ini terbina suatu kekeluargaan, persaudaraan yang atap, saling melengkapi, kemudian saling membantu bahu-bahu untuk tentunya membangun Kabupaten Lebong. Senada dengan itu, Ketua Ikas Maku Kabupaten Lebong, Mintri Yaserhan mengatakan, berkomitmen membawa Ikas Maku Kabupaten Lebong menjadi wadah yang nyaman bagi warga semaku. Selain menjalin kekeluargaan, Ikas Maku juga diharapkan bisa menjadi tempat saling berbagi bagi sesama warga semaku. Robi Ardian Syah, RBTV Melaporgan